Peredaran gelap, transaksi narkoba, berani lapor Maka orang tua itu terancam Pidana Lagi dia bukan bandar, bukan pengedar Assalamualaikum Wr. Wb Tabi bun Halo Sanak mori sunyini luar sana Jumpa lagi bersama saya Doni Dan teman saya Kita kembali ke podcast Ngobas, Ngobrol Asik Kali ini kita hadirkan Seorang narasumber yang berkompeten Di dunia Pernarkobaan Yang pasti sudah berpengalaman Saat ini menjabat Sebagai kasih Daya mas Daya mas Bidang P2M BNN Provinsi Lampung Kita sambut Pak Edi Halo Pak Edi Halo Apa kabarnya hari ini Alhamdulillah berkat doa dari semuanya Semuanya aman Terkendali Dan yang pasti Sehat tanpa narkoba Apa kesibukannya ini Selain sebagai subkoordinator Bidang Daya mas Kalau berbicara mas Kalau berbicara masalah kesibukan Selain daripada Aktivitas kedinasan Dalam hal ini Saya selaku penyuluh Narkoba Ahli muda Di BNN Provinsi Lampung Banyak hal memang Kegiatan di luar sana Di antaranya Saya tergabung dalam Sebuah komunitas 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 ini Berjuang Dalam rangka Membumikan Pancasila Membumikan Pancasila Maka saya Didaulat Salah satu Penggiat Pembumian Pancasila Yang anti narkoba Yang anti narkoba Pasti Yang dalam hal ini Komunitasnya Program Keluarga besar Program Pembangunan Manusia Pancasila Nusantara Nah ini ada kaitannya Jadi Barang siapa Yang mendalami Tentang Program Pembangunan Manusia Pancasila Nusantara Bisa dipastikan Dia akan Anti Menyalahgunakan Yang namanya Narkoba Selain daripada itu juga Kebetulan saya juga Aktif juga Di salah satu Komunitas Mobil Yaitu di Belajarian Indonesia Chapter Lampung Nah Kemudian Dalam lingkungan Tempat tinggal Saya kebetulan Ditunjuk oleh Ibu Wali Kota Melalui Pak Camat Dan Lurah Selaku Kepala Lingkungan Artinya Saya bisa Mengkoordinir Mengkoordinir Beberapa Ketua-ketua RT Di lingkungan Saya Nah namun Satu hal Yang paling Pokok itu Saya bagaimana Selalu berusaha Untuk Mengedukasi Masyarakat Secara luas Khususnya Masyarakat Lampung Agar Menyadari Betul Bahaya Narkoba Itu Sehingga Mereka Mampu Menolak Menyalahgunakan Narkoba Yang sudah Terlanjur Menyalahgunakan Narkoba Siap Untuk Direhabilitasi Siap Melaporkan Diri Kemudian Dalam hal ini Saya berusaha Untuk Bagaimana Memberikan Pemahaman Kepada Saudara-saudara Kita Khususnya Masyarakat Lampung Untuk Berani Tolak Menyalahgunakan Narkoba Berani Rehabilitasi Bila sudah Terlanjur Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba Dan Berani Lapor Kalau melihat Mengetahui Secara Pasti Dalam Hal Penyalahgunaan Peredaran Gelap Transaksi Narkoba Berani Lapor Nah Tadi Berani Lapor Nah Ini ada Katanya Tanya Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Itu Orang tua Yang mengetahui Anaknya Pemakai Narkoba Tapi tidak Melapor Itu dipidara Benar gak itu Oh iya Dalam hal ini Sudah diatur Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Khususnya Tercantum Dalam Pasal 128 Dimana Disebutkan Orang tua Atau Wali Yang Mengetahui Anaknya Yang Masih Di bawah Umur Menjadi Penyalahguna Pemakai Pecandu Narkoba Tetapi Orang tua Atau Wali Tidak Melaporkan Anaknya Maka Orang tua Itu Terancam Pidana Pidana Disana Disebutkan Dalam pasal 128 Bagi orang tua Atau Wali Yang tidak Melaporkan Akan Kena Pidana Ancaman Hukumannya 6 Bulan Penjara Dan Denda 1 Juta Rupiah Juta Rupiah Bulan Makanya Bang Kalau Tau Lapor Ke BNN Penjara Juga Lanjut Pak Edi Mengenai Undang Undang Narkotika Ini Mewakil Netizen Yang masih Ragu-Ragu Untuk Rehab Di luar sana Takut-takut Apa Benar Rehab Bagi korban Lagunar Dijamin Undang-Undang Terkait Dengan Apa yang Dipertanyakan Tadi Sudah Diatur Juga Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Artinya Begini BNN Menjamin Beberapa Hal Kepada Masyarakat Yang Sudah Terlanjur Menjadi Pecandu Penyalah Guna Ataupun Korban Penyalah Guna Narkoba Melaporkan Diri Guna Dilakukan Rehabilitasi Itu Ada Tiga Jaminan Oleh BNN Yang Pertama Rehabilitasinya Itu sendiri Gratis Yang Kedua Tidak Akan Diangkat Pidana Narkotikanya Dengan Catatan Ingat Selagi Dia Bukan Bandar Bukan Pengedar Bukan Kurir Dan Tidak Ada Barang Bukti Kemudian Identitas Si Pecandu Kita Siangga Sudah Dijamin Pasti Satu Kata Pedi Buat Yang Masih Maken Di luar Sana Bagi Saudara Saudara Yang Masih Menjadi Penggemar Narkotika Satu Kata Saya Sampaikan Stop Stop Berhenti Sekarang Juga Sebelum Menyesal Oke bro Tanpa Terasa Sudah Panjang Lebar Panjang Kali Lebar Bincang Bincang Dengan Pak Edi Marjoni SAP Mudah Mudahan Apa yang Disampaikan oleh Pak Edi Berguna Untuk Sobat Podcast Semoga Bermanfaat Dan Buat Pak Edi Terima Kasih Banyak Sudah Share Ilmu Sama Kita Di Podcast Kali Ini Semoga Berikutnya Menjadi Bintang Tamu Lagi Siap Bersedia Salam Hangat Dari Kami Salam Sehat Dan Bahagia Tanpa Narkoba War On Ducks